Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayra Sabina Kirina Saya perwakilan dari Puas 7B akan menceritakan bongik tentang klinci dan pura-pura Di sebuah hutan digalas seekor klinci muda yang sangat rincah dan memiliki kaki yang kuat Klinci itu mampu berlari dan berlompat dengan sangat cepat Setiap hari dia mengelilingi hutan untuk menunjukkan kehebatannya karena tak ada yang bisa mengalahkannya Klinci pun menjadi sangat sambang Hmm, lihatlah kakiku ini, tak akan ada yang bisa mengalahkanku untuk berlari Suatu hari ketika klinci mengajak hewan lain untuk berlomba lari di titik laga Dia berjanji akan memberikan kanci emas sebagai hadiah yang bisa mengalahkannya Perubahan pun bergerak saat ditantang, semoga klinci menolak hanya pura-pura yang berlari menerima tantangan klinci Baiklah klinci, aku akan mencoba menerima tantangan untuk berlari Klinci dan pura-pura tiba di depan garis perlombaan Saat berlari akar, klinci langsung berlari dengan sangat cepat Sementara itu, pura-pura yang memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat Meskipun tertidak, pura-pura tetap mendapatkan hubungan dari teman-temannya Ayo pura-pura, kok bisa bisa semangat pura-pura, kok bisa bisa melakukan klinci Klinci di baru, penggaris klinci masih sepi tanpa ada satu pun penampang Karena semuanya sedang mengikuti pura-pura yang berjalan dengan sangat lambat Klinci pun berhenti sejenak dan berfikir Betapa menyenangkannya, jika kemenangan itu dilihat banyak menonton Hmm, kemana ini ya, kok tidak ada yang pun menonton di sini Selama beberapa saat, klinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon Sambil menunggu pura-pura mendapat Klinci membenarkan matanya tanpa sadar Klinci pun tertidak di pulas Sementara itu, pura-pura sudah sampai di dekatnya Hmm, hantu sekali ya, kok Anggi bergeran sejuk membuat klinci semakin terlelat Tak lama kemudian, pura-pura sudah sampai di dekatnya Suara penonton dan berlangganan di pura-pura membuat klinci terbangun Klinci pun tertidak, saat melihat pura-pura sudah sampai di garis menis Wah, bagaimana desain yang sudah menunggu di sana Bisa malah, klinci Dengan mamah pasti, pura-pura memasuki garis minis Menonton pun bersalah-salah memberikan salat kepada pura-pura Dan, klinci pun merasa sangat malu dikalahkan oleh pura-pura Bagaimana bisa pura-pura yang lalu mengalahkannya Wah, hebat suara pura-pura bisa menang melawatnya Klinci berjalan untuk anak pura-pura dengan mamah berat dan sedih Klinci memberikan kanci kemasinan pada pura-pura Namun, pura-pura menolak hadiah dari klinci Pura-pura hanya berpesan, agar dia tidak sempurna lagi dan merubah sikapnya Klinci, kamu tidak boleh sempurna lagi ya Kamu harus merubah sikapmu Akhirnya, mereka semua bergembira dia merayakan teman anak hari ini Mereka semua menerima klinci dengan senang hati Klinci berjanji, tidak akan sombong lagi dan berpilaku baik Mereka semua hidup dengan rukun dan damat Pesan malam, kita tidak boleh menganggap remen orang lain Setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing Dan, suatu saat nanti, orang yang sombong akan kalah dengan orang yang rendah hati Terima kasih, Wassalamualaikum Wr Wb